siapa yang sering kalau lagi nongkrong disini kena kutip parkir walaupun kalian itu hanya berhenti di atas motor Coba ceritakan dulu pengalaman kalian ya Halo Halo selamat pagi kawan-kawanku semuanya apa kabar kalian pagi ini kita akan muter-muter sedikit ya nanti kita keliling ya ini coba aneh baru keluar dari Jalan Garu kita mutar ke arah jalan pancing ya kan pagi-pagi ya ya kan sekalian nge-vlog terus kita nanti akan ia muter-muter kota Medan inilah pagi hari ini pagi hari ini banyak Pak polisi udah siaga ya mantap jadi nggak mulut-mulut kita nggak ada pembicaraan atau atau apa namanya ya iya mantap sekali kubang uh kayak pasporius versi apanya apa namanya pelan pengganti ini di Jalan Santosa baru disini kalau malam-malam banyak makanan ya kan-kan ya karena Santosa baru ini jual-jual makanan agak berat lah kita bilang jadi bukan cemilan-cemilan apa gitu bukan tuh makanan berat Mimmi nasi goreng gitulah mie Aceh ini kita udah sampai di Simpang apa apa namanya Simpang apa ya Simpang Aksara ya pancing ya semangat bekerja Bu bus MPU masuk ke kiri terminal mana lagi kitanya Citralen ya Citralen dulu baik-baik kita ya arah Unimet Oke kita masuk ke sana dulu sedikit nih Pasar Raya MMTC pagi pagi-pagi mau belanja bisa ke situ belanja-belanja sayur mayur buah itulah pagi-pagi pusat pasar lah kita bilang ya kan kita udah udah kenal kira-kira kira-kira kena ini dia pasar mtc-nya kawan-kawan ya pagi rame mau belanja-belanja lah masuk ke situ Hai eh mana ini wakb-kak wakb-kak jauh dia muter rasa dia ya muter ada enggak ada lagi sini apanya Hai yang untuk kesana jadi itu nanti kemana lagi lagi itu jauh Palan ih berus meter sos meter 200 meternya Pak gara-gara itu nanti orang jadi habis bapak di ini indi orang kalau enggak di kreksoni lah maki-makilah syukur enggak ada ding nabrak itu ajanya janganlah gara-gara 100-200 meter kita membahayakan diri sendiri dan orang lain ya kan kawan-kawan semuanya ini Unimet ah kampus siapa nih kawan-kawan yang pernah sekolah atau kuliah di Unimet ataupun yang yang lagi libur bukan libur yang apa namanya eh dari ya dari ya kuliah online itu ya iya lagi kuliah online rindu kampusnya inilah kampus kalian sekarang ya jadi kalau masuk sekarang cuma dari sini ini ya pintu terakhir ini atau berapa pintu empat namanya lihat dari sini semua transaksi keluar masuk ini gerbang masuk ke kompleks Citralen Gamma City kita mau lihat ada enggak orang yang bersepeda-sepeda situ ya kan wuuu mantap bener nih ini akselerasi ini motor resi gembur satu ini pun mantap nih motor besar tapi nariknya ini ringan kali oke jadi kita masuk dulu ya ke kompleks Citralen Gamma City wuuu dilarang buang sampah sembarangan tuh pantas lah bersih tapi tumben kita ini mengerti dengan kata-kata tumben eh membuang tidak membuang sampah sembarangan ini pasti dinas kebersihan yang bagus nih hehehe aduh aduh mau ngomong takut salah oke kita ke kanan gitu kalau mau masuk ke kompleks apanya kolom renang ya disitulah aku enggak ada keperluan kedalam cuman disini-sini aja lihat aneh Hai setiap itu kita muter kembali kita putar ini artinya apa ini ya inilah yang kubilang tadi cap kaki empat dari manalah kau masuk Bang Bang mesti kali dari sana ada yang luas dari situ hai 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 ikuti jalur aja banyak ngikutin jalur nih asfalnya belum jadi kecumaan ini hai 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 nanti kurasa mau jadi bangunan-bangunan juga nih lama-lama tanah kosong ini ya Unimate kanan tembong ke kiri komplek TPRE lurus terus Oh kita mau muter lagi balik lagi berarti kita ke kanan ya Hai nanti kita jumpa-jumpa yang mana unik-unik lagi lah pokoknya muter lah kita keliling look hai 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 nah hai 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 ayat kawan-kawan cerita sedikit dengan yang anak-anak sini anak citralen anak citralen anak sekitaran tembung sini atau yang Medan inilah siapa yang sering kalau lagi nongkrong di sini kena kutip parkir walaupun kalian itu hanya berhenti di atas motor Coba ceritakan dulu pengalaman kalian ya ya aku pengalamannya berhenti di sini setting kamera ini setting gopro diminta parkir apa enggak aku bilang ya kan macam betul aja bahwa mahal parkir apa berhenti di sini mau bagus di kamera aku bilang hebat kali kemarin juga aku pernah di dekat-dekat sini tak karena enggak lagi di sini aku ya kan ya dekat-dekat sini diminta parkir waktu mau ngangkat telpon dan nggak mungkin main handphone di jalan ya kan ngangkat handphone dimintanya parkir itu menurut lain gimana coba Hai mau emosi awak cuma gara-gara 2000 ya kan terakhir aku lanjutkan aja dimaksudmu aku mau main handphone sambil jalan gitu udah cabut aku Hai kadang bukan perkara 2000 nya itu ya tapi momennya itu enggak tepat dia mintanya ya Hai kadang kita jangankan 2000 5000 pun kalau momennya pas orang mintanya itu entah pas lagi ngamen atau lagi eh ya posisinya yang enak lagi itulah bukan ataupun parkirnya memang memang betul-betul kondisi kita parkir diminta duit itu kayaknya menurut kita wajar ya kan ini berhenti main handphone Hai karena enggak mungkin di jalan main handphone dimintanya parkir itu apa enggak uh betulnya Hai udahlah kemarin siang-siang panas ya kan dipancing masalah gitu ya itulah pengalaman cerita pengalaman bukan menjelekkan suatu tempat ataupun menyinggung suatu daerah ya kawan-kawan ya cuman itulah pengalaman saya dua kali daerah-daerah sini makanya aku tanya kawan-kawan cerita pengalaman siapa yang pernah juga kondisi sama seperti saya lagi parkir di atas motor juga diminta gitu ataupun ya kita enggak sengaja berhenti gitulah ya kadangkan kita kayak pengen berhenti itu istirahat atau apa gitulah tapi langsung diminta belum mau pergi lu ini catat belum mau pergi masih duduk di atas motor kecuali tadi kita sudah berhenti takur foto-foto kita disitu berhenti udah tinggali motor ya kan ini berhenti kondisi motor masih hidup juga aku pernah itulah yang waktu ngangkat telepon itu Hai Hai coba kali memang dikiranya kurasa mau pergi ya kan enggak tahu juga lah yang enggak nampak dia kiranya karena motor hidup aku mau pergi itu habis parkir nggak tahu juga lah itu urusan mereka lah intinya ya udahlah bahas parkir nggak habis-habis nanti kalau kita bahas parkir makanya aku mau minta pengalaman kawan-kawan ya kan yang pernah kena kasus parkir nggak enak mohon maaf sebelumnya aku aku potong videonya sebetulnya bukan sengaja tapi mic-nya mic-nya terlepas jadi enggak ada enggak ada suara karena mic-nya lepas eh aku enggak fokus kepalanya aku tadi udah cerita-cerita ya kan